Ketahuilah, inilah 10 pintu masuk setan ke dalam hati manusia Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya Pertama, ketika orang merasa iri, nengki, dan ambisi Kedua, ketika adanya marah syahwa dan keras hati Tiga, ketika suka mempercantik rumah pakaian dan berkegas rumah Empat, setan akan masuk ke hati manusia yang sedang kenyang Lima, ketika tamak terhadap orang lain Enam, ketika terburu-buru, tidak berhati-hati, dan tidak memiliki keteguhan hati Tujuh, ketika merasa cinta harta Delapan, ketika seseorang membawa orang-orang awam untuk fanatik terhadap masyap tanpa melaksanakan amalan semestinya Sembilan, ketika seseorang membawa orang-orang awam kepada pemikiran tentang zat Allah, sifat-sifatnya, dan masalah yang sebenarnya di luar jangkauan alkal mereka Sepuluh, ketika berburu sangka terhadap bersama muslim Neraka berselimut api Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya Dalam Al-Quran, surat Al-Araf ayat 41 Allah SWT berfirman Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka Dan di atas mereka ada selimut api neraka Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim Orang-orang yang zalim diberikan siksaan berupa tembok api yang mengapungnya Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya Allah SWT berfirman, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu Maka, siapa yang menghendaki beriman, indahlah dia beriman Dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim Yang gejelaknya mengepung mereka Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum Mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 Makanan penghuni neraka adalah dori Dori adalah tanaman berdori yang rasanya pahit dan baunya sangat busuk Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya Mereka tahu, jika memakan tanaman tersebut, efeknya akan buruk bagi mereka Namun, rasa lapar yang teramat sangat memaksa mereka untuk memakannya Setelah dimakan, tanaman berdori ini tidak bisa masuk ke dalam perut dan juga tidak bisa keluar dari mulut Tapi menetap di kerongkongan yang membuat kerongkongan mereka menjadi kesakitan Dan karenanya, mereka yang memakannya akan merasa semakin tersiksa Inilah 10 hewan yang disukai oleh malaikat Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya Pertama kucing 2 semut 3 ular 4 burung hut-hut 5 laba-laba 6 ikan paus 7 belalang 8 untah 9 kuda 10 keledai Wallahu'alam bisawam 1 Terima kasih.